Selamat datang di channel KoTutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini KoTutorial akan beritahu kalian bagaimana cara menginstall driver printer. Kalau kalian nggak punya CD driver atau mungkin flash disk, KoTutorial lupa. Nah, intinya KoTutorial itu ada printer dan KoTutorial itu mau nge-print, mau nge-print, mau nyetak pakai PC ini. Tapi PC ini belum pernah dibuat nyetak sebelumnya. Nah, caranya gimana? Langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian subscribe dulu. Kalau udah subscribe, kalian lihat tipe printernya. Nah, kalau di sini KoTutorial itu pakai Canon Figma G110. Eh, 110. Nah, ini tipenya. Jadi, kalian harus tahu ini tipe printer apa. Nah, di sini Canon G110. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa lihat-lihat di printernya. Kalau sudah tahu, kalian buka laptop atau komputer yang sudah terkoneksi internet. Nah, di sini KoTutorial udah berada di dalam komputer KoTutorial atau laptop. Sama aja. Kalian tinggal buka di Google. Kalian cari. Kalian ketikan kayak gini, guys. DRIVER CANON G1010. Jadi, ini kalian ketikkan DRIVER, terus merk printer kalian, dan tipe printer kalian. Jika sudah, kalian pilih Enter. Nah, di sini bakalan muncul. Kalian klik yang paling atas, guys. Setelah itu, kalian akan diarahkan seperti ini. Nah, kalian tinggal klik di bagian unduh. Kalian download. Nanti bakalan terdownload seperti ini. Di pojok kanan atas, ada downloadnya. Kalian tinggal buka. Bang, punya aku nggak ada, Bang. Nggak ada di bagian pojok kanan atas. Padahal udah aku download tempatnya di mana. Kalau kalian nggak tahu tempatnya, kalian tinggal buka di bagian file explorer seperti ini. Kalian klik di bagian download. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini. Kalian tinggal double-klik atau klik kanan open. Nah, nanti bakalan terbuka seperti ini. Kita langsung aja install. Cara installnya seperti ini. Kalian klik di bagian start up. Kalian pilih next. Nah, setelah itu kalian tinggal tunggu sampai proses downloadnya ini selesai. Nah, jika sudah seperti ini, kalian pilih di bagian yes. Kalian pilih di bagian agree. Kalian tunggu lagi sebentar. Nah, nanti jika muncul seperti ini printer connection, kalian colokin atau nyalain printer kalian. Nah, di sini ada ininya. Jadi, kita harus nyalakin USB, kabel USB-nya ke laptop atau komputer kita. Terusnya dicolokin ke printernya. Dan kita nyalain, guys. Oke, di sini kotutorial nyalain printernya dulu. Yang ini, tombol power yang ada logonya ini. Kelihatan atau tidak ada lingkaran, ada garisnya ini. Kita akan tekan sekali aja. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian pilih next case. Setelah itu, untuk tes printing-nya atau tes print-nya, kalian bisa siapin kertas. Nah, di sini untuk tes print-nya, kotutorial pakai kertas yang tidak terpakai. Kertasnya terserah, asal ukurannya pas. Nah, setelah itu, kalian pilih start, guys. Nah, hasil tes-nya itu, tes print-nya munculnya seperti ini, guys. Nah, setelah itu, kalian pilih next. Setelah itu, kalian pilih next lagi, guys. Di sini, kotutorial saranin di bagian sini, kalian uncentang aja. Atau nggak usah dicentang. Soalnya, kalau dicentang, nanti bakalan terdownload banyak, gitu. Software-software yang kurang diperlukan setelah gitu. Kalian pilih next lagi. Dan di sini, kita pilih skip. Sudah deh, sudah berhasil terinstall. Sekarang kita coba nge-print, guys, ya. Nah, di sini kotutorial coba untuk nge-print lembar pertama ini. Kita coba print di Microsoft Word. Caranya sama aja, seperti print biasa, tinggal print. Bedanya, di sini kalian pilih di bagian printer yang udah kalian install tadi. Nah, setelah itu, kalian pilih print. Nah, di sini kalian bisa lihat printernya berhasil mencetak, ya, guys, ya. Dan mungkin sampai segini aja videonya kotutorial. Bagaimana cara install driver printer di laptop baru atau PC baru yang nggak ada drivernya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, komen dari bawah, ya. See you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax